. Politikus PDIP, Budiman Sujadniko buka suara soal ultimatum PDIP yang mengatakan mundur atau dipecat, buntut deklarasi dukung Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto sebagai capres. Budiman enggan berkomentar banyak sebab belum ada pemanggilan terhadap dirinya terkait hal itu. Saya belum bisa kasih komentar banyak, kecuali saya sudah dipanggil secara resmi, kata Budiman kepada wartawan, Minggu tanggal 20 Agustus tahun 2023. Budiman menilai biasanya jika ada pemecatan pasti didahului dengan pemanggilan resmi, pemecatan juga akan dilakukan setelah melewati beberapa kali surat peringatan. Karena biasanya proses pemecatan tersebut didahului pemanggilan resmi pada kader yang akan dipecat setelah melewati beberapa tahap surat peringatan, ucapnya. Meski begitu, Budiman mengatakan saat ini dia dalam posisi menunggu. Saya menunggu saja, ucapnya. Budiman terancam dipecat dari partai karena aksinya deklarasi Prabowo sebagai capres. Padahal, PDIP telah memiliki tokoh yang diusung sebagai capres yakni Ganjar Pranowo. Sekjen PDIP, Hasto Kristianto menyebut sanksi itu akan diumumkan DPP-PDIP. Hasto mulanya menyebut Kubu Pro Prabowo telah melakukan pembajakan terhadap kadernya, Budiman. Menurutnya, Kubu Prabowo justru membuktikan ketidakpercayaan diri dalam menghadapi Pilpres 2024. Tetapi, apa yang terjadi itu justru malah membangunkan spirit seluruh kader-kader PDIP perjuangan, apalagi pengumumannya dilakukan di Jawa Tengah. Ini membangkitkan militansi seluruh kader partai. Dan dengan melakukan politik David Aitim Perang, itu sebenarnya menunjukkan ketidakpercayaan diri dari pihak sana, meskipun telah sebelumnya mencoba mengeroyok Pak Ganjar Pranowo. Nah, sehingga langkah-langkah itu malah akan menghasilkan suatu energi positif bagi pergerakan seluruh kader PDIP perjuangan. Ada saksinya? Nanti Pak Komarudin, yang jelas tindakan indonesia akan ditegakkan dengan penuh kedisiplinan. Jadi, opsinya mundur atau partai memberikan pemecatan. Terima kasih telah menonton!